... ... Beginilah cara budidaya udang Faname yang ditekuni warga di pesisir Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Hanya menggunakan bak yang terbuat dari terpal yang ditanam di dalam tanah sedalam 1 meter. Mereka membudidayakan udang kualitas ekspor. Tak adanya lagi kemampuan membeli lahan tambah, membuat mereka akhirnya mau membudidaya udang jenis Faname ini memakai aneka kolam terpal berpetak-petak di lahan sempit. Terpal ukuran 5 x 10 meter pun dibentuk kotak kolam ke dalam dan ke atas tanah. Kolam pun lalu diisi air laut dan proses budidaya pun dibantu dengan sistem aerasi udara menggunakan kincir mini berkapasitas satu pasel. Dalam hitungan tidak lebih dari 60 hari, udang Faname ini pun bisa dipanen. Tak jauh beda dengan budidaya di dalam lahan tambak. Di kolam terpal ini kualitas udang bisa lebih diperhatikan karena perawatannya menjadi mudah. Teknik budidaya ini merupakan hasil inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo yang masih diterapkan oleh warga sekitar pesisir untuk bertahan hidup di tengah derasnya invasi pengusaha tambak besar. Teknologi ini pun dinamakan waterfan dengan sistem aerasi kincir mini. Dengan inovasi kincir ini mereka mampu meningkatkan kepadatan pemeliharaan udang dari hanya 250 ekor per meter menjadi 500 hingga 700 ekor per meter persegi. Teknik kincir mini juga menghemat biaya operasional listrik yang harus digunakan oleh petani. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.